Awai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa jejaran Satres Kim Polres Cianjur hetikan proses hukum terkait dengan kasus Dugan Oknum Guru SMA Negeri 2 Cianjur atau SMG bertindak kekerasan dan penganiayaan terhadap soal siswanya pada bulan Agustus lalu melalui restoratif justice, kedua belah pihak pun berdamai secara musyawarah. Kasus kekerasan guru terhadap muridnya yang sempat viral di media sosial kini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur. Melalui Satres Kim Cianjur, kedua belah pihak mengambil langkah dan upaya perdamaian dari kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut tidak ada permintaan khusus dari pihak pelapor kepada terlapor. Namun syarat pencabutan pelaporan dan administrasi lainnya sudah dicabut. Kasatres Kim Polres Cianjur AKP Tonolis Tianto mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2021 tentang restoratif justice, kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah. Sehingga terkait perkara tersebut telah dinyatakan selesai dan dihentikan penyidikannya. Teman-teman-teman saya saksikan bahwa hari ini telah dilaksanakan menggelar perkara khusus terkait restoratif justice. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2021 terkait restoratif justice, permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah. Karena memang dari pihak pelapor tidak ingin melanjutkan dan kenduanya sudah berdamai. Sementara dari berita yang dibuat sebelumnya, beredar rekaman video Oknum Guru di Cianjur melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang siswa saat jam pelajaran dihadapan siswa lainnya. Berdasarkan rekaman video yang beredar, tindakan kekerasan tersebut diduga terjadi di dalam kelas 10 dalam video berdurasi sekitar 18 detik, tampak Oknum Guru tersebut membanting, memukul dan menarik korban hingga terjatuh. Heri Setiawan, Bandung TV